Terima kasih Rumah makan Minang ini ternyata surprise dengan rasa-rasa yang ditawarkan ya Bongkar Sahabat manja Saat ini saya berada di jalan Kelaboyan Playa ya Medan Saya mampir di sebuah rumah makan Minang Sahabat manja ketemu lagi dengan saya Nau Ikan Fona Saat ini saya berada di Medan Tepatnya di warung Padang Sinar Minang Ini ada di jalan Kelaboyan Nah jadi di jalan Kelaboyan nomor Jadi jalan Kelaboyan nomor 20 Nah ini si abangnya nih Ini lagi bakar-bakar pepes dia Ada apa di sini? Yuk kita bongkar Nah jadi nih pepesnya sebelum dibakar ternyata dikukus ya Mantap ini Bang Ikan apa ini? Ikan gembong tapi bukan kurung Bang Oh dipanggang nih ya Mantap-mantap Oke jadi di ini ada gembong ya Menu gembong bakar asu Asu biasanya ada puring asu Oh Untung langganan di sana ngasih dia Oke Kalau gembong puring itu gak mahal Ya 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 Nah ini beberapa menu ya Beberapa menu dari rumah makan Padang Sinar Minang Nah ini beberapa menu yang sudah siap untuk disantap ya Jadi menunya ini masih pada pres Sekarang kita datang sekitar pukul 11 Nah ini dia nih Ini pedas gak Bang? Pedas? Ini pedas tapi rawit ya Pak Rawit ya? Iya Udah nyampur situ? Iya tapi gak pedas sekali lah Tapi rasa pedasnya ada Nah pedasnya ada ya Kayaknya gulenya ini menarik sekali nih Bang Pedas ini Kak gulenya? Nah pedas ya Atau saya itu aja Kak? Itu ikan yang sana Yang itu Ikan apa namanya? Ikan Ikan apa? Nila Ikan nila satu Terus pakai tahu itu Tahu yang sayur Itu aja dulu dah Ikan nila sama tahu ya Sinar Minang yang ada di jalan Kelam Boyan Nah ini dia nih Jadi disini memang Menunya itu Menu-menu Padang ya Jadi menu-menu Padang Yang memang ada Sengkuhan Melayunya Nih Jadi menu semua nih Yang baru masak Jadi hari ini saya mau coba pesen Nila Yang gulai nila Dan juga ada tahu ya Gulai tahu Yuk kita bongkar Oke Oh ada kepala Ada kepala juga Kita pesen kepala juga nih Kepala nila ya Oh gede juga nih nilainya nih Ini tahu ya Ini tahu ya Nah ini Ikan nilainya Yang uniknya juga disini Adalah Ini daun ubi tumbuh Ada daun ubi tumbuh Ini juga ada Sampel hijurnya Ini luar biasa nih Ini adalah 88 mentimun Yang paling menggoda Bang ini nih Nah Kepala nila Sahabat manja Pertama saya bongkar adalah ini Kepala nilainya Nah ini dia nih Kepala nilainya ini Ukurannya termasuk cubo ya Masuk gede juga nih Ini yang menarik Hatihan dari tadi Wow Nggak bisa diangkat Jadi diancur dia Jadi nilainya itu memang Dagingnya itu lembut banget Nih Nih Pertama saya coba Bongkar dagingnya ya Tanpa saya Campur dengan kuahnya Daging semua nih Daging mulu nih Bongkar Bismillah Oh Oh Ternyata walaupun tidak saya Campur dengan kuahnya Bumbunya sudah meresap ke Daging nilainya ya Nih Apalagi kalau saya Sentuhkan ke kuahnya ya Bongkar Asli ya enak banget Enak banget Nilainya enak banget Dia pedasnya juga pedas tipis ya Nggak tambah pedas banget Apalagi kalau udah dipadu dengan nasi nanti Nah ini juga bagian nila juga Tapi dia bagian daripada Tengah Ya bagian tengah daripada nila Hampir sama sih Tadi kepala ini nila Tadi bagian tengahnya Kita coba bongkar juga nih Ada bedanya nggak dengan kepalanya Bongkar Sama enak ya Enak banget Ini ada yang bongkar Iya Ini yang bakar Iya Oke Oke Makasih banget Nah ini ada juga yang bakar Nah ini juga saya mau coba bongkar nih Tahunya ya Karena tahunya ini menarik banget ya Jadi ini tahudi Ini tahudi Gule ya Lembut banget Kayak tahu sutran Ini semuanya menunya lembut-lebut di sini Ini tahunya Bongkar Bismillah Nah sekarang saya coba bongkar ya Nilainya saya padukan dengan nasi Saya ambil ikannya Dengan nasi Disertai dengan kuahnya Ini Bongkar Bismillah Asli Buar biasa ya Pergerakan rasanya keren banget Lihat Buri Pedas Asinya juga pas banget ya Setelah dipadu dengan nasi Tapi yang paling khas adalah Ikan nilanya itu lembut-lebut Asli dia itu nggak ada Perlawanan sama sekali Dari tekstur ikan nilanya Yang baik yang di Bagian badannya Maupun bagian kepalanya Dan ekspresi Baju lagi ke nasi Buahnya Nih Bokar Bismillah Enam Baru kali ini saya nge-review Makanannya Dimana menu-menunya itu Ternyata pada lembut Ikannya Dan tahunya juga Lembut banget Jadi Meluncur ke Kerongkongan itu Enak banget Bongkar Ada lagi satu yang Hasil di sini Yaitu apa Penuh daun ubi tubuh Nih Daun ubi tubuh Ini dia nih Memang bentuknya seperti Mesi ya Maksudnya Mesi itu Aut-autan Kita percaya Kita percaya Pasti Rasanya ini Buar biasa Coba saya Coba saya Bongkar dulu ya Bagaimana Rasa Daun ubi tubuh Di rumah makan Bongkar Bismillah Segar banget Enak banget Nah ini daun ubi tubuhnya Pake ini ya Kakoka ya Apa Cepoka ya Enak segar Jadi dia pake Cepoka ya Ataupun Blenca Enak banget Keren Bongkar Bismillah Jadi daun ubi tubuhnya Ini selain dicampur Sama nasi Dimakan langsung Juga enak ya Bongkar Bismillah Enak banget Ini tahunya nih Bongkar Disini juga Disi apa nih Sambal hijau Jadi kalau Pedasnya dirasa kurang Kita bisa tambahkan Ataupun cocokkan Sambal hijau nya Keren banget Saya mau coba cocolin Nih Tahunya ini Sambal hijau nya Loh gak asing Enak banget Ada satu menu lagi Yang buat saya penasaran Yaitu ayam bakarnya Dan ini baru selesai dibakar loh Saya pilih pahannya Masih anget Jadi masih anget Jadi Bumbu-bumbu marinasinya itu Ataupun campuran bumbunya itu Masih menempel Di dagingnya Ini saya coba bongkar ya Bongkar Bismillah Masih enak banget Jadi seperti yang saya sebutkan tadi Baik ikannya Tahunya Dan ayam tangan Ini lebut banget Ini lebut banget Masih enak banget Ini persiapan prepare menu-menunya ini Oh iya Jadi ini pepesnya Sebelum dibakar Ternyata dikukus ya Nah ini dia nih Biar jangan apa nih bang Oh iya Jadi pepesnya ini Biar lebih tahan Sebelum dibakar Dia dikukus dulu Ini dia nih Ini Gembung bakar Iya enak loh Kita juga ngelainin grab ya bang ya Buka tutupnya jumlah aja nih Boleh buka jam Boleh buka saya kenal pun membuka Semar jam 10 dan sebagian Oke Oke Iya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton